hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku semua kembali lagi bersama Papi Kempasional diperbaikan mesin dan otomotif Oke sahabat kesemua sore ini Papi mau ada kerjaan ya untuk unit Toyota Fortuner 2,5 TPG tahunnya tahun 2008 temen-temen ya sini untuk kendala pada bagian tutup rokor cover atau penutup klepnya ya banyak rempesan oli temen-temen ya Oke teman-teman sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe dan like mudah-mudahan ilmu yang Papi Kempasional bagian ini bermanfaat buat temen-temen semua Oke kita lihat dulu untuk permasalahannya ya Oke temen-temen untuk permasalahannya disini kita lihat untuk bagian penutup klep atau penutup roker cover ini sudah tambalan juga ya temen-temen ya jadi kalau emang penutup Inopa Fortuner ini modelnya fiber ya plastik temen-temen ya jadi untuk bagiannya kalau sudah tahun-tahun lama untuk pengencangannya itu diperkirakan ya atau kira-kira untuk pengencangan pada board 10-nya ini biasanya kencangannya over torah kemungkinan besar kalau yang tahun-tahun lama ini pecah temen-temen ya kalau tidak pas seperti itu ya Oke teman-teman kita lanjut kita buka kemudian kita analisa untuk bagian kerusakan itu sebelah mana ya temen-temen ya apa di bagian perpaknya atau bagian masih ada yang masih belah ininya bagiannya untuk bagian sebelah sini sudah di plastik steel ya ini solusinya emang harus seperti ini ya tidak ada solusi lain kalau ada yang baru sih biar harusnya sih diganti ya Oke teman-teman ya kita bongkar dulu untuk bagian penutup roker covernya Oke semangat terus bosku Oke untuk bagian inteknya penghubung intake ke turbannya sudah papi lepas ya temen-temen ya kemudian untuk bagian injektor pipa injektornya sudah papi lepas disini kita lihat untuk rembesnya teman-teman ya jadi rembesnya itu lumayan parah ya ini kebagian dalam jadi untuk rembesnya kita lihat tempat disini ini pinggirnya semuanya basah semua sampai belakang ya sampai nah oke ya nah bagian dalam sini juga temen-temen ya oke teman-teman ya kita lanjut dulu kita buka untuk bagian penutup blocker covernya ataupun nutup clipnya oke semangat sore teman-teman segala lanjutnya kita lepas dulu untuk bagian sil pada injektor temen-temen ya jadi kalau silnya tidak kita lepas terlebih dahulu itu bisa-bisa silnya jebol ya atau rusak nah silnya seperti ini temen-temen ya jadi kalau ini tidak dicabut terlebih dahulu maka sil ini bisa sobek ya tertarik pada bagian injektor oke kita lepas semua untuk bagian silnya temen-temen ya sini kita cukup menggunakan obeng min ya oke kita lepas bagian nomor tiga kemudian kita lepas lagi untuk bagian nomor empat oke untuk bagian silnya sudah kita lepas ya selanjutnya kita lepas untuk bagian tutup broker covernya kita amankan dulu untuk bagian kabelnya ya oke ini agak susah nih temen-temen ya maklum nih tidak ada oke untuk bagian karetnya bagian karetnya bagian karetnya lumayan ya masih lumayan empuk temen-temen ya jadi nanti kita perbaiki kita bersihkan ya kemudian kita berikan untuk lem sebelumnya kita cek dulu untuk bagian-bagian ya temen-temen ya adakah masih adakah yang retak atau tidak untuk bagian penutup klepnya kita cuci dulu untuk bagian penutup klepnya setelah itu kita analisa bareng-bareng oke temen-temen lanjut untuk menutup broker covernya sudah papi bersihkan ya temen-temen ya sudah papi cuci semuanya untuk bagian-bagian dalamnya sini nah disini kita lihat untuk bagian broker covernya disini biasanya yang sering pecah terjadi di sekitaran pinggir sini ya temen-temen ya di bagian belakang depan bisa jadi dari untuk bagian tengahnya juga nah untuk pengecekan fisik ini normal ya temen-temen ya nanti kita tinggal pasang ya temen-temen ya kita gunakan karet yang baru oke semangat terus bosku oke temen-temen semua untuk karetnya sudah papi ganti dengan yang baru ya jadi papi lem untuk bagian dalamnya untuk bagian luarnya nanti kita oleskan sedikit saja ya temen-temen ya oke temen-temen setelah ini kita pasang untuk bagian penutup klepnya oke lanjut temen-temen untuk karetnya sudah papi lem ya selanjutnya kita pasang pada dexelnya ya mantap temen-temen ya oke kita lanjut kita pasang untuk bagian penutup klepnya jadi untuk pemasangannya diusahakan harus bersih ya temen-temen ya oke untuk bagian penutupnya sudah papi pasang ya temen-temen ya jadi untuk pemasangannya kita lanjut pemasangan pada oil seal pada injektor oke temen-temen kita lanjut kita pasang untuk seal injektornya kita berikan sedikit sealer ya untuk mencegah oli keluar dari bagian oil seal injektornya oke kita pasang semua untuk bagian seal injektornya temen-temen ya oke jadi disini papi beri sedikit lem sealer supaya nanti untuk olinya tidak keluar lagi ya oke temen-temen untuk selanjutnya kita pasang pipa injektor ya jadi untuk selanjutnya kita pasang pipa injektor kemudian itu kita beres-beres dan kita rapi-rapi lagi ya oke semangat terus bosku oke sahabatku semua untuk komponen-komponennya sudah papi pasang kembali ya jadi untuk permasalahan utama pada portuner 2,5 ini ini terjadi kerusakan pada bagian karet tutup klepnya ya atau packing tutup klep ini sudah papi ganti untuk komponennya ya atau karetnya jadi kita gunakan 2 lem jadi untuk lem yang pertama itu berhubungan dengan tutup klepnya dan lem kedua berhubungan dengan tapak atau dexelnya seperti itu ya jadi kita lem dua-duanya untuk meminimalisir terjadinya kebocoran lagi pada tutup klepnya oke temen-temen ini kita coba hidupkan dulu untuk mesinnya ya oke temen-temen ya untuk pekerjaannya sudah selesai seperti itu cara menganalisanya jadi kita harus tahu untuk kerusakannya itu di bagian apa saja ya jadi untuk bagian keretakan pada penutup klepnya atau roker kopernya ini tidak ada lagi ya temen-temen ya mudah-mudahan aman dan awet oke temen-temen sampai ketemu lagi di video papi kembar berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap bosku semangat malam selamat menikmati selamat menikmati